Pernah nggak kamu kepikiran kenapa barang dari Cina murah meriah? Ternyata, ada banyak faktor yang bikin harga barang dari Cina jadi murah lho. Pertama, soal upah pekerja. Di Cina, upah mereka murah. Dalam banyak kasus, pengeluaran untuk upah bahkan hanya 20% dari total biaya produksi. Imbasnya, banyak pekerja yang kemudian sering protes meminta kenaikan upah. Selain upah, bahan baku juga ikut murah. Ini lantaran pabrik-pabrik di Cina pesan bahan dengan volume yang sangat besar. Kemudian, pabrik di Cina juga mayoritas minim alokasi untuk pengelolaan limbah. Faktor penting lainnya, pemerintah Cina memperbolehkan pabrik untuk menerapkan dampling. Metode ini kurang lebih berarti barang yang diekspor ke luar negeri, dijual di bawah harga pasar dalam negeri atau biaya produksi. Tujuan dampling yakni merebut pasar serta mengacaukan persaingan harga. Nirmalia Kumar, profesor tamu di London Business School mengatakan, produk masuk pasar mulanya dengan harga yang serendah mungkin. Dari situ, produk akan menjangkau banyak segmen konsumen sebab harganya murah. Nah, selanjutnya, brand akan meningkatkan kualitas dan harga untuk menyerang segmen bawah berikutnya. Begitu seterusnya sampai produk mencapai posisi dominan di pasar. Pemerintah Cina juga mengizinkan produsen menggunakan dalam tanda kutip penipuan dagang, seperti mematok tarif yang tidak seimbang. Misalnya, jika dikenakan tarif 2,5% untuk barang yang diekspor ke Amerika, maka barang yang masuk ke Cina dari Amerika tarifnya jadi 25%. Tak hanya itu, biaya shipping dari Cina juga bisa dibilang sangat murah, dibanding negara lain seperti Amerika. Padahal, mereka sama-sama tergabung dalam Universal Postal Union atau UPU. Hal ini terjadi karena sistem UPU yang membagi negara-negara anggotanya ke dalam kategori berdasarkan tingkat perkembangannya untuk menentukan tarif kompensasi layanan. Cina masih masuk dalam kategori negara transisi, sementara AS adalah negara target. Itulah yang bikin tarif pengiriman barang dari Cina ke AS jauh lebih murah ketimbang yang dikirim dari sesama negara bagian AS sendiri. Jadi, gimana? Sudah nggak penasaran lagi kan? Kenapa barang-barang dari Cina bisa murah? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.